Abis itu pas dia ngantrin aku pulang, baru dia ngomong kayak Okay, this is... This gonna be the last time I ask you Wah, jadiannya itu melewati proses yang sangat lama Kita PDKT setahun dan on off on off Because I'm not ready for relationship Back then, I wasn't ready Jadi kayak Aku yang masih kayak Gak tau, gak nangkep sinyal itu loh Jadi Maxim ngasih sinyal kalo dia mau ngertetin aku Tapi aku gak nangkep sinyal itu Aku kiranya dia kayak treat me like a friend aja Emang aku gak tau bedanya juga kan Aku kira dia emang orangnya baik aja Ternyata ada maksud yang beda Yang aku gak nangkep sinyalnya gitu Jadi kayak on off on off Kadang akunya ngilang Terus nanti Ilang, abis itu ntar ketemu lagi Balik lagi chat-chatan Jadi kan aku nganggepnya Oh ini temen doang kali Ternyata enggak gitu Ternyata Ternyata dia menunggu Selama setahun itu Ya kayak gitu lah Boleh gak sih aku bocorin? Nanti dia marah lagi Ya pokoknya Karena setahun PDKT ini sebenernya Dia confess Feelingnya itu emang gak sekali Emang gak sekali Dia mengungkapkan perasaannya Cuma Aku masih nganggepnya mungkin emang Karena sering ketemu aja kali Atau temen aja kali Jadi Aku yang masih kayak Kayak I think I'm not ready for relationship deh Blablabla gitu Terus terakhir kali Akhirnya pacaran Waktu itu dia Kita pergi ke escape room Itu tuh kayak Games yang serem-serem gitu Yang kita harus becahin teka-teki Terus Ya seru-seruan Abis itu pas dia ngantriin aku pulang Baru dia ngomong kayak Kayak This is This gonna be the last Time I ask you Terus kayak Dia ceritain Kenapa dia bisa suka sama aku Baru dia Do you wanna be my girlfriend? Udah Dia cukup meyakinkan Keliatan tulusnya Wah kita jarang banget ketemu ya Kita jarang banget ketemu Gaya pacaran aku sama yang sing cukup santai Karena kita jarang banget Kita gak Kita bukan couple yang Romantic dinner Atau jalan-jalan romantis Atau kalo Valentine's ngasih bunga Kita bukan tipe pasangan yang kayak gitu Kita lebih kayak ke colleague Lebih kayak ke temen Jadi kita kalo ketemu ya kita sharing Kita ngobrol Gak pernah ngasih nasih bunga Gak pernah sok-sok romantisan Gak pernah sih Mungkin karena dia udah 24 And I'm 21 Jadi kayak Udah lewatin masa-masa yang Cheezy-cheezy gitu Jadi kita udah yang kayak lebih dewasa aja Kayak kalo ketemu ya ngobrol dan segala macem Lebih banyaknya juga di rumah We're pretty close Udah deket sih Karena Orang tuanya Maxim itu Orang tua yang open-minded banget Dan Gimana ya Mungkin karena aku juga orangnya cepet akrab sama orang kali Jadi pas ketemu sama orang tuanya Ya jadi diri sendiri aja Terus akhirnya deket ya Oh iya Waktu itu aku ke rumahnya Terus aku numpang pipis kan Aku numpang pipis ya Numpang ke toilet ya Oke Terus keluar dari toilet Aku kayak Max Apa Kayak ada cewek nih di kamar-kamar di kamar Dia langsung marah banget Tapi emang beneran ya Aku bohongin dia dong Gak ada Sebenernya gak ada apa-apa di rumah dia Tapi aku ngebohongin dia Kayak Don't say that Oh my god Are you kidding me Terus kayak Ya There's a girl in your bathroom Real Oh my god You are so annoying I hate you so much Terus kayak Udah Aku suka ngegodain dia kayak gitu sih Lumayan sering sih aku Ngegodain dia Atau gak paling kayak Eh Jangan tidur Atau gak Oh dia paling benci kalo aku mainin lagu Abdi Teh Nah di rumah dia itu ada piano kan Terus aku mainin Abdi Teh Abdi Teh Abdi Teh Can you stop it? Dia kayak Stop! I don't wanna hear that Ya elah gak bakalan dateng juga hantunya Kalo misalnya dateng juga kan Kamu gak bisa liat Ya tapi aku gak mau gak mau gak mau Jangan bikin kamar aku jadi serem Dia kayak Huh? Penakut banget Max Kamu penakut banget sih sumpah Please dong jangan penakut Masa kalah sama aku? Masa kalo nonton film horror Dia yang ngumpet Di belakang aku Haruslah kan cewek yang Ah ah Dia yang kayak Uh 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 I was like Kebalik banget ini Siapa cowok sama ceweknya Tapi gak apa-apa You're cute It's okay Tidak I can see ya Baik Lirat Ada